5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 7, Perkembangan Teknologi Subtema 3, Perkembangan Teknologi Komunikasi Pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Udin, Edo, Siti, Dayu, Lani, dan Beni sedang berdiskusi bersama Bang Andi dan Aito ikut bergabung Rupanya Bang Andi dan Aito memperpanjang liburannya Udin dan teman-teman mengamati letak negara Jepang melalui bola dunia Ternyata letaknya cukup jauh loh dari Indonesia Siti bertanya kepada Aito mengenai cara berkomunikasi dengan keluarga di Jepang Aito menjelaskan bahwa kini banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi Salah satunya melalui aplikasi penyampaian pesan Nah mari kita temukan informasi mengenai aplikasi penyampai pesan Alat komunikasi masa kini Manusia itu membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia itu dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat Aplikasi penyampaian pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan Nah aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer Yang termasuk dalam aplikasi penyampai pesan antara lain adalah Whatsapp, Facebook, Messenger, Twitter, Instagram saat ini banyak sekali adik-adik Nah melalui aplikasi itu kita dapat melakukan percakapan juga Percakapan dapat dilakukan secara tertulis Lalu bisa juga kirim pesan suara maupun panggilan video Nah percakapan ini bisa bersifat pribadi Hanya pengirim dan penerima yang dapat mengetahui percakapan tersebut Penggunaan aplikasi penyampai pesan itu memiliki aturan khusus Aturan secara umum adalah pengguna itu harus berusia di atas 13 tahun Kalau adik-adik belum 13 tahun ya Tidak boleh menggunakan sosial media Nah jika penggunanya adalah anak-anak seperti kalian Kalian itu memerlukan pendampingan dari orang tua Ini tadi ya adik-adik ya informasi mengenai alat komunikasi masa kini Adik-adik setelah membaca dan memahami teks tadi Dapatkah kalian menemukan macam-macam alat komunikasi masa kini Nah contoh alat komunikasi masa kini pada bacaan tadi adalah Whatsapp, Facebook, dan Messenger Tulislah informasi dari setiap paragraf berdasarkan teks yang telah kamu baca tadi adik-adik Nah informasi dari setiap paragrafnya bisa kita tuliskan dalam peta pemikiran berikut ini Nah ini ya alat komunikasi masa kini Perkembangan alat komunikasi itu menyebabkan komunikasi lebih mudah dan cepat Aplikasi penyampai pesannya antara lain adalah Whatsapp, Facebook, dan Messenger Berikutnya kita itu dapat melakukan percakapan tertulis Pesan suara maupun panggilan video Nah aturan khusus penggunaan aplikasi tersebut adalah Penggunanya itu harus berusia di atas 13 tahun Jika masih anak-anak perlu pendampingan orang tua Itu informasi penting dari bacaan alat komunikasi masa kini Adik-adik Udin dan teman-teman itu menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi Aito sering menggunakan aplikasi penyampai pesan Aito juga menggunakan media sosial dalam berkomunikasi Media sosial itu adalah media untuk berkomunikasi secara umum Nah melalui media sosial Nah melalui media sosial informasi itu dapat dibagikan Nah hal tersebut harus dihindari Dengan menerima perbedaan kita akan memperkaya Ini wawasan dan pengetahuan kita Adik-adik coba diskusikan hal yang akan terjadi akibat adanya keberagaman sikap terhadap perkembangan teknologi Nah akibat dari adanya keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi itu tertulis sebagai berikut ini Nah ini adalah akibat dari adanya keberagaman Baik dampak atau akibat secara positif maupun secara negatif Nah adik-adik tuliskan kembali akibat yang baik atau positif dan yang tidak baik atau negatif dari perbedaan sikap setiap orang pada keranjang berikut ini Nah tadi ya dampak-dampak tadi akan kita tuliskan Nah akibat-akibat tadi kita kelompokkan nih Akibat yang baik dari perkembangan teknologi komunikasi Ya akibat yang baiknya apa dampak baiknya atau dampak positifnya Kita bisa menerima perbedaan Lalu kita bisa belajar memaafkan Kita bisa berbagi informasi Bisa memperkaya wawasan dan saling menghormati Tapi dampak negatifnya karena perbedaan keberagaman perbedaan itu bisa saja memicu pertengkaran Lalu berbeda pendapat bisa menimbulkan perdebatan Dan jika kita tidak menikapinya dengan baik akan memecah antar suku dan ada ketidak bersatuannya Tidak mau bersatu Itu akibat yang tidak baik jika keberagaman itu tidak disikapi dengan baik adik-adik Bang Andi dan Aito sangat senang berjalan-jalan bersama Benny dan teman-temannya Benny dan teman-teman itu juga senang karena mereka memperoleh ilmu yang banyak dari Bang Andi dan Bang Aito ini Nah Bang Andi dan Aito itu kuliah di bidang teknologi informasi dan komunikasi Bang Andi menunjukkan berbagai alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi Peralatan tersebut dinamakan gaway atau ponsel atau hp adik-adik Pada umumnya gaway itu berbentuk persegi atau persegi panjang Di sekeliling layarnya selalu ada bingkai Nah bingkai tersebut sama seperti keliling pada suatu bangun datar Mari kita ingat-ingat kembali tentang keliling dari bangun datar adik-adik Kita dapat mengukur keliling suatu bangun datar Salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah satuan panjang ya Persegi satuan panjang ini Nah adik-adik satu garis seperti ini Satu garis satuan panjang ini itu panjangnya sama dengan 1 cm Kalau disini ada 3 garis ini adik-adik ya Satuan persegi satuan ini Maka panjangnya adalah 3 satuan panjang atau 3 cm Kalau disini ada 3 satuan panjang Keatasnya ada 3 satuan panjang Kesampingnya ada 3 satuan panjang Kebawahnya ada 3 satuan panjang Maka kelilingnya itu adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 Sama dengan 12 Jadi keliling itu mengelilingi garis tepinya ini Harus dihitung semua garis tepinya Ada berapa kelilingnya? Nah disini kelilingnya ada 12 Jadi keliling dari bangun di atas adalah 12 cm Nah sekarang Kak Citra punya contoh soalnya adik-adik Bangun ini berapa sih kelilingnya? Berapa cm kelilingnya? Yuk kita cari tahu bersama-sama Kak Citra sudah gambarkan disini Jadi kita kelilingi garis tepinya saja Ini ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Berarti kelilingnya ada 10 cm Selanjutnya adik-adik Nah gambar ini yuk kita cari tahu berapa kelilingnya Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Jadi kelilingnya ada 12 cm Contoh bangun berikutnya adik-adik yuk kita hitung Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Jadi kelilingnya ada 10 cm 12 cm Lalu bangun berikutnya adik-adik kita hitung ya keliling dari bangun ini yuk Dari garis tepinya ya Satu Dua Tiga Garis ini Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Jadi kelilingnya ada 12 cm Mudah ya adik-adik ya Nah adik-adik bangun ini berapa kelilingnya kita hitung bersama ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Ternyata kelilingnya adalah 16 cm Adik-adik coba Kak Citra punya tugas nih untuk adik-adik semuanya ya Disini ada tiga bangun Coba kalian hitung nih berapa keliling dari ketiga bangun ini Bisa kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema tujuh Subtema tiga pembelajaran yang keenam Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya